Saudara dua orang perempuan yang kesehariannya sebagai pedagang lumpia di Bandung, Jawa Barat dijadikan kurir sabu oleh suaminya. Bukan hanya istri, adik kandung juga dilibatkan sebagai kurir narkoba. Saat narkoba, Polres Tabes, Bandung menangkap 41 tersangka dari 30 perkara. Dari puluhan tersangka, dua diantaranya perempuan berinisial SL dan RA. Tersangka SL dijadikan kurir sabu oleh suaminya berinisial RB yang saat ini masih diburu petugas. Sementara tersangka RA bernasib sama dijadikan kurir narkoba oleh kakak kandungnya sendiri. Dari kedua tersangka petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 60 gram. Mereka terpaksa menjadi kurir karena selalu diancam meski tidak mendapat bayaran. Tindak pidana kejahatan narkotika diancam hukuman minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun penjara, dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kita memiliki 30 perkara, 30 kasus, 30 lakoran polisi dengan 41 tersangka yang terdiri dari 39 laki-laki dan 2 orang perempuan. Ada pun dari ke-30 perkara ini, kita mengungkap narkotika sebanyak 22 kasus. Sedangkan untuk narkotika diancam gajar sebanyak 4 kasus, dan narkotika tembako sintetis sebanyak 2 kasus, obat keras terbatas 2 kasus. Terima kasih.